Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ibu bapak penonton setia youtube Mersah Family Dengan kita hari ini hari Jumat tanggal 19 Mei tahun 2023 Seperti biasa ini adalah konten informasi harga sayur mayur dari daerah Sumatera Barat Yang mana daerah ini berada di selingkaran danau di atas, selingkaran danau di bawah dan selingkaran danau talang Juga sekaligus di seedaran Gunung Talang Dan kesemua daerah ini berada di Kabupaten Solo Dan daerah ini adalah daerah penghasil sayur mayur terbesar di Sumatera Barat Selekaligus daerah penghasil bawang merah terbesar di Pulau Sumatera Mudah-mudahan ibu bapak semuanya hari ini sihat walafiat semuanya Amin jara bala lamin sehingga tidak terganggu kegiatan hariannya Bagi ibu bapak yang belum subscribe channel kita silahkan di subscribe agar tidak ketinggalan informasi harian dari kita Serta selain informasi harga bawang merah atau sayur mayur ini kita juga memiliki konten-konten dengan tema lainnya Yang bersifat adat, budaya, wisata dan olahraga Baik ibu bapak semuanya Informasi yang kita sampaikan adalah harga jual pedagang di pasar pusat sayur mayur ini Yang mana informasi tersebut kita dapatkan langsung dari para pedagang yang berjualan di pasar ini Ibu bapak semuanya Langsung saja kita mulai informasi kita satu per satu Yang seperti biasa kita mulai dari bawang merah ukuran kecil yang diberi istilah ampera Untuk hari ini ampera halus harganya 4 sampai 5 ribu per kilo Sedangkan ampera kasat 6 sampai 7 ribu per kilo Selanjutnya yaitu kita masuk kepada bawang merah ukuran sedang atau menengah Menengah halus 8 sampai 9 ribu per kilo Sedangkan menengah kasar 10 sampai 11 ribu per kilo Kita lanjutkan lagi informasinya kepada bawang merah ukuran besar Yang pertama yaitu ukuran super Super untuk hari ini harganya 14 sampai 15 ribu per kilo Dan yang ukuran diatasnya lagi yaitu SPJ Untuk hari ini SPJ harganya 19 sampai 21 ribu per kilo Dan kita lanjutkan kepada ukuran bawang merah yang paling besar atau ukuran maksimal Dengan kualitas yang cukup bagus sangat bagus yaitu jumbo Untuk hari ini harga jumbo yaitu 22 sampai 23 ribu per kilo Sedangkan bawang pekit untuk hari ini harganya masih di harga 12 sampai 13 ribu per kilo Selanjutnya kita masuk kepada harga cabai Untuk hari ini cabai rawit harganya 12 sampai 13 ribu per kilo Sedangkan cabai hijau 8 sampai 10 ribu per kilo Dan cabai merah harganya 18 sampai 19 ribu per kilo Berarti untuk cabai merah harganya ada penambahan 3 ribu per kilo dibandingkan dengan hari Rabu dan hari Kamis Kita lanjutkan kepada harga kentang Untuk hari ini harga kentang 8 sampai 9 ribu per kilo Wartel 5 ribu per kilo Sedangkan ubi jalar atau ubi pelo masih di harga 4 ribu rupiah per kilo Lanjut yaitu harga tomat Untuk hari ini tomat harganya 2.500 sampai 3.500 per kilo Berarti harga tomat turun lagi 500 rupiah per kilonya Sedangkan terong masih di harga 5 ribu rupiah per kilo Buncis 10 ribu per kilo Sedangkan japan atau siam di harga 2 sampai 3 ribu per kilo Lanjut lobak putih atau kol bulat Harganya masih di 1.000 sampai 1.500 per kilo Sedangkan untuk hari ini harga sawi nambah lagi Yaitu tembus 100 ribu per karung Berarti dibandingkan dengan hari Rabu dan Kamis harga sawi nambah 10 ribu rupiah lagi per karungnya Sedangkan harga selada 20 ribu Lanjut yaitu seledri Untuk hari ini seledri harganya 22 ribu sampai 24 ribu per kilo Daun bawang atau bawang perai 7 sampai 8 ribu per kilo Sedangkan bunga bawang atau tombak bawang 5 ribu per kilo Sedangkan yaitu sayur pahit 5 ribu rupiah per kilo Dan sayur pangsit hari ini harganya turun kembali Menjadi 8 ribu rupiah per kilo Berarti ada penurunan sampai 12 ribu per kilo Dibandingkan dengan hari Rabu dan Kamis Untuk hari ini itulah informasi yang kita dapatkan Dari para pedagang yang berjualan di pasar pusat sayur mayoralan panjang ini Ibu bapak yang ada perubahan harga cuma Itu untuk bawang merah harganya sama dengan hari ini kemarin Sedangkan cabai merah harganya nambah 3 ribu Tomat turun 500 rupiah Sawi nambah 10 ribu per karung Sedang sayur pangsit turun 12 ribu per kilonya Itulah informasinya Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu bapak semuanya Dan kalau bermanfaat jangan lupa untuk di-like, di-comment Dan di-share atau dibagikan kepada kawan atau saudaranya Mungkin mereka juga membutuhkannya Jadi dan bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe dulu Agar tidak ketinggalan informasi dari kita setiap harinya Serta di konten kita juga masih ada video-video dengan tema-tema lainnya Yang bersifat hiburan dan informasi Cukup sampai di sini ibu bapak semuanya Banyak maaf Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh